Di ratmu Dan itu merupakan kekuatan daud Haleluya Itu sebab para kekasih Kalau ibu dan bapak mau enteng Ya barangkali anaknya banyak jumlahnya Sedara Ayo sekarang ibu dan bapak harus Pegang janji 2 Samuel 7 29 ini Tuhan hamba tidak kuat membiayai mereka masing-masing Hamba serahkan Hamba cuma minta Semua mereka semua dari nomor satu Anak nomor satu sampai anak nomor berapa Semua ada di hadiratmu Untuk selama-lamanya Semua mereka diberkati Untuk selama-lamanya Yang mengerti lambaikan tangan Ucapkan terima kasih kepadanya Terima kasih Bapak Kami mengerti, saya mengerti Dan itu sebab kami akan melakukannya Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Christus Juru selama Dan penebus kami Kita yang percaya mengaminkan Amen Beri tepuk tangan yang baik bagi dia Jadi dari ayat tadi kita menyimpulkan Ada beberapa warna yang saya kasih Keluarga hambamu Katakan Keluarga hambamu Keluarga saya Ya Dikatakan oleh Daud Dalam satu ayat ini saja Dua kali Kata keluarga hambamu Tetap ada di hadiratmu Amen Kemudian kalimat yang lain Ada kata Memberkati Berkatmu Diberkati Coba Sedara Jadi Orang kalau memegang firman Itu nyambungnya Ya Linknya Sedara klik Linknya kemana Sedara klik PCA Linknya ke sana Ke bank Sedara Sedara Ah bisa ambil uang Sedara klik KPK Atau klik kepala penjara Masuk penjara Linknya sekarang bagaimana Sedara Linknya adalah Berkat Engkau memberkati Kemudian dia berkata Berkatmu Dan dia berkata Aku diberkati Coba Ya Dan bukan untuk sementara Kalimat terakhir Dua kali disebutkan Untuk selama Lamanya Itu dua kali Itu sebab para kekasih Saya ingin mengajak semua sedara Kalau sedara membaca Ayat firman Tolong minta hikmat dari sorga Minta supaya roh kudus Katakan roh kudus Mengurapi saya Supaya saya faham Isi hati Allah Betapa pentingnya Sangat penting Saya ingin supaya semua sedara menyadari Isi firman Hanyalah ingin memberi kepada sedara Kelimpahan Tuhan Saudara sekarang masih terkendala Masih ada hambatan Belum bisa dapat Ayo sama-sama saya Kita datang di hadirat Tuhan Saya percaya Janjinya Ya Dan amin Para kekasih Coba kita akan melihat Tentang Daud Saya katakan tadi pagi Daud si pelanggan Kebaikan Tuhan Dia pelanggan kebaikan Allah Dia langganan Gak tahu permintaannya bagaimana Sehingga Tuhan itu Selalu kasih sama Daud Kita Kadang-kadang kita tidak berlangganan kebaikan Kita ini secara incidental Secara momentum Secara pada saat kita teriak Tuhan kasih tolong sama saya Tetapi saya tidak berlangganan kebaikan Dari Tuhan Dalam hidup saya Daud berlangganan Terbukti Tadi pagi saya sudah Buktikan pada sedara Malam ini saya akan buktikan sekali lagi Hidupnya sering ada di dalam Diling Katakan Diling Dengan Allah Dua Samuel fas yang ketujuh Ayat 18 dan ayat 19 Kita mulai dari judulnya Doa syukur Daud Siap Satu Dua Doa syukur Daud Lalu masuklah Raja Daud ke dalam Kemudian Duduklah ia Di hadapan Tuhan Sambil berkata Siapakah Aku ini Ya Tuhan Allah Dan siapakah keluarga Sehingga engkau membawa aku Sampai sedemikian ini Dan Hal ini Masih kurang di matamu Ya Tuhan Allah Sebab itu Engkau telah berfirman juga Tentang keluarga hambamu ini Dalam masa Yang masih jauh Dan telah memperlihatkan Kepadaku Serentetan manusia Yang akan datang Ya Tuhan Allah Amen Terima kasih Silahkan duduk kembali Coba Karena doa yang begini Rendah hati Sedara Kerendahan hatinya kita harus Contoh Dia Raja Dia bukan orang kaya Tidak seberapanya orang kaya Dia Raja Entoh Dia begitu rendah hati Kalimat terakhir Dari ayat 18 Sehingga Baik Ya kalimat kedua Siapakah Aku ini Ya Tuhan Allah Dan siapakah Keluargaku Sehingga Engkau membawa aku Sedemikian Sampai Sedemikian Ini Dia tidak mengatakan Dalam doanya Dan engkau membawa Keluargaku Sampai Detik ini Atau Sampai Di tempat ini Di istana ini Tetapi Dia mengatakan Dengan kata-kata Yang sangat dalam Dan engkau Membawa aku Sampai Sedemikian Ini Dia mulai berbicara Tentang volume Dan Kadar Atau mutu Tuhan beri Kepadanya Sampai Sedemikian Aku sampai Bingung Tuhan Mau taruh dimana Mau pakai untuk apa Tuhan terlalu Luar biasa Pemberian Saudara Jadi itu sebab Dalam ayat yang ke-19 Dan hal ini Masih kurang Di matamu Ya Tuhan Coba Semua katakan Bila saya Bisa mengambil Hati Allah Saya yang akan Kesulitan Menerima dan Menampung Berkatnya Terbukti Sampai Daud bilang Begini Dan hal ini Masih kurang Di matamu Ya Tuhan Sebab Engkau menunjukkan Kepada hamba ini Serentetan Manusia Dan itu semua Keturunannya Semua Duduk Di singgah sana Singgah sana Sebagai raja Jadi saudara Jadi saudara Dia sampai Bingung Menerimanya Saking begitu Hebat Pemberian Tuhan Saudara Mungkin saudara Berkata Ya dia tinggal Di ibu kota Di dalam istana Coba Saya kan ada Di satu tempat Yang terpencil Di kota ini Di RT ini Di RW ini Masuk jurang Lebih dulu Dan kemudian Nyebrang kali Dan masuk hutan Tiga kilo Masa Tuhan Mau buat Seperti apa Buat saya Perdidikan Tidak ada Saudara Lepaskan Dan taruh Semua Keberadaan Kalau Tuhan Mau memberkati Engkau Tuhan Akan Mengadakan Dari yang Tidak ada Menjadi ada Banyak anak Tuhan Tidak bisa dapat Saudara Karena dia Sudah Memblokir Jalannya Tuhan Dia membentengi Dirinya Dengan Prinsipnya Dengan SDM Dengan Kesadarannya Oh aku ini Sadar Aku itu Nyadar Siapa aku Itu yang Menghambat Engkau menerima Engkau Engkau tidak perlu Nyadar Engkau hanya perlu Beriman Untuk bisa Dapat Dari Tuhan Engkau tidak perlu Menyadari Aku ini kayak apa Orang bodoh Keturunan orang Kurang baik Barangkali Sudah mengecewakan Banyak pihak Engkau tidak perlu Membawa itu semua Semua minta Diampuni oleh Tuhan Cukup Lalu engkau datang Dengan Iman Itu yang dilakukan Oleh Daud Sedar Tidak usah pakai Tuhan hamba Nyadar Siapa hamba Sedar Itu berarti Engkau mempertanyakan Kepada Tuhan Dan engkau Tau bahwa dia Tidak mampu Menolong engkau Karena engkau Terlalu Rudeng Dalam bahasa Belanda Terlalu Hancur Terlalu Habis Tuhan tidak suka Kalau saudara Datang dalam Kerendahan hati Macam begini Karena kerendahan hati Yang macam demikian Menghambat Tuhan Tidak bisa kasih Sama saudara Tapi kalau saudara Rendah hati Saudara datang Di ujung kakinya Dan berkata Tuhan engkau berkuasa Mengubah seorang Timothy Roy Engkau berkuasa Menjadikan dia Seorang yang Brengsek Seorang yang Miskin Seorang yang Papa Seorang yang Bodoh Menjadi seorang Yang luar biasa Engkau berkuasa Engkau harus datang Dengan cara demikian Kalau saudara Dan saya Merendahkan diri Maka dia Akan Diling Dengan anda Amen Sedara Saya ingin Mengajak semua Sedara Yakinkan diri Sedara Bahwa dia Masih Tetap Sama Seperti Dia lakukan Dan dia Diling Dengan Daud Kalau anda Dan saya Penuh Kerendahan Hati Ketulusan Mau ditaruh Di pelataran Rumahnya Untuk apa sih Untuk melayani Rumahnya Bila anda Mengutamakan Kerajaan Allah Dan kebenarannya Semuanya Akan Ditambahkan Kepadamu Pada zaman Yang sulit Ini Sedara Persaingan Begitu hebat Maka Saudara Harus pegang Janji Tuhan Katakan Saya pegang Janji Tuhan Istimewa Karena dia Sudah mati Buat saya Dia bangkit Untuk saya Dan dia Mencurahi Saya Dengan Sedemikian Hebat Saya akan Menangkapnya Demi nama Yesus Beri tepuk tangan Yang baik Bagi dia Halil Para kekasih Saya tutup Dengan yang kedua Aspek-aspek Kelimpahan Yang kedua Adalah Semua katakan Sehat Bugar Tubuh Jiwa Roh Saya Makin Tua Makin Berbuah Lebat Beri tepuk tangan Yang baik Bagi dia Halilu Jadi Saudara Saya tutup Disini Kalau ada penyakit Ya Karena saya Tidak cukup Waktu Ada perjamuan Kudus Ada penyakit Ada Hambatan Pada tubuh Saudara Ah Tubuh saya Tidak bisa saya Ajak Untuk Sungguh-sungguh Kepada Tuhan Rajin Setia Pak Pendeta Gimana caranya Ayo Nanti kita doa Engkau harus pegang Perjanjian Tuhan Tuhan Hamba Ada banyak penyakit Dalam tubuh ini Tetapi Tuhan Meskipun Tidak sempat Dijelaskan Bagian kedua ini Kelimpahan Berarti Kesehatan Dan Kebugaran Buat Hamba Tuhan Tolong Beri Kepada Hamba Maka Saya yakin Tuhan Akan Memberi Kepada Sudara Tubuh Yang Sehat Dan Bukar Amen Yakin Demikian Angkat Tangan Sudara Pejamkan Mata Haleluya Bapak Kalau ada Penyakit Penyakit Sekarang Hamba Berdoa Secara Khusus Untuk Penyakit Apapun Nama Penyakit Sudah Disadari Sudah Diketahui Sudah Dideteksi Atau Belum Yang ada Pada Tubuh Kami Semua Yang mengangkat Tangan Ini Jamah Mereka Dalam Nama Yesus Bugarkan Sembukan Sehatkan Oleh Bilur Bilur Mujuhan Darah Dan Daging Akan Menyatu Dengan Daging Dan Darah Kami Dan Kami Akan Mendapatkan Kesehatan Dan Kebugaran Yang Luar Biasa Hanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Jurus Selama Dan Penebus Kami Kita yang Percaya Mengaminkan Amen Amen Hallelujah Terima kasih telah menonton